Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang di kelas pelajar online bersama Ulfie Nurhasana kali ini kita akan belajar mengenai makyai dan madania Oke langsung saja masuk pada materi yang pertama kita masuk ke dalam pengertian dari makyai dan madania itu sendiri jadi yang dinamakan surah makyai adalah surah yang kebanyakan atau seluruh ayatnya dihukumi makyai sedangkan surah madania adalah surah yang kebanyakan atau seluruh ayatnya dihukumi madania jadi keyword atau kata penginya berada di kata makyai atau madania itu sendiri ada tiga metode untuk menentukan ayat tersebut masuk dalam kategori maknya atau madania yang pertama memakai acuan waktu yang kedua memakai acuan tempat dan yang ketiga memakai acuan kata tunjuk kalau yang memakai acuan waktu kalau ayat yang maknya itu turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah sedangkan kalau yang madania itu ayatnya turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah kalau yang memakai acuan tempat yang makyai itu turun di daerah Mekah atau sekitarnya seperti Minah, Hudaibia dan sebagainya kalau yang madania itu turun di daerah Madinah atau sekitarnya seperti Badar, Uhud dan sebagainya lalu kalau yang memakai acuan kata tunjuk yang makyai itu biasanya diawali dengan redaksi Ya Ayyuhannas karena pada waktu itu masyarakat Mekah masih banyak yang kufur sedangkan kalau yang madania itu biasanya diawali dengan redaksi Ya Ayyuhallalina'amalu karena pada waktu itu sudah ada benih-benih keimanan yang tumbuh pada diri masyarakat Madinah menurut Abu Bakir bin Hazar jumlah surah-surah Madinah yang disepakati oleh ulama berjumlah sekitar 20 surah yang masih dipersilisikan antara itu Mekiah atau Madinah ada 12 surah dan yang Mekiah ada 82 surah jadi jumlah surah Al-Quran keseluruhannya adalah 114 surah Imam Abu Syarbah mengklasifikasikan surah dalam Al-Quran itu menjadi empat macam yang pertama khali sumaki yang kedua khali sumadhani yang ketiga madhani 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 maaf ya orat-orat kalau yang pertama khali sumaki itu dalam satu surah itu ayatnya semua itu murni ayat yang Mekiah begitu pun dengan yang khali sumadhani dalam satu surah seluruh ayatnya itu berisikan surah-surah yang Madhani sedangkan kalau yang Madhani kebanyakan ayatnya itu Madhani ya tetapi ada satu atau beberapa ayat yang Mekiah sehingga berstatus sebagai surah Madhani surah Madhani ya seperti itu kalau yang Mekiah Mekiah kebanyakan ayatnya itu ya tetapi ada satu atau beberapa ayat ya Madhaniya sehingga surah tersebut berstatus Mekiah cara mengetahui Mekiah dan Madhaniya ada dua yang pertama adalah Sima Ainakli dan yang kedua adalah Giyas Ijati Hadi yang Sima Inakli itu adalah pendengaran seperti apa adanya dari yang berdasarkan merujuk kepada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada zaman nabi atau dari para tapi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat mengenai bagaimana, dimana dan peristiwa apa yang berkaitan turunnya wahyu pada waktu itu kalau yang kias ijatihadi itu kias hasil ijatihat para ulama ini didasarkan pada ciri-ciri magia dan madaniya dikutip dari buku ilumul quran karya muhammad bagil hakim ciri-ciri surah magia yang pertama adalah ayat dan surahnya pendek dan lingkas, serta memiliki kesamaan cara penyampaian atau kaya bahasa yang kedua, ayat atau surahnya berisikan seruan tentang dasar keimanan kepada Allah seputar wahyu, alam gaib hari akhir, serta gambaran tentang surga dan neraka, yang ketiga berisikan seruan untuk memegang teguh ahlak, al-karimah, dan istiqomah dalam perbuat kebajikan yang keempat, berisi perlawanan terhadap kaum musyrik dan member yang berisi perlawanan terhadap kaum musyrik dan memberantas cita-cita mereka dan yang terakhir, surah-surahnya banyak diawali dengan kalimat wahai manusia atau ya ayuhannas dan tidak menggunakan kalimat ya ayuhallatina amanu atau wahai orang-orang yang beriman lalu kalau ciri-ciri surah madaniya yang pertama, ayat dan surahnya panjang-panjang kedua, ungkapannya tenang cenderung proses yang ditujunya adalah akal pikiran yang ketiga, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama yang keempat, diawali dengan perkataan ya ayuhallatina amanu atau orang-orang yang beriman wahai orang-orang yang beriman dan yang terakhir, kebanyakan berisi hukum-hukum menceritakan orang-orang mu'min dan membicarakan orang yang berhijrah kaum hajirin, kaum ansoan, kaum munafik serta ahli kita manfaat mempelajari makiyah dan madaniyah yang pertama, untuk membedakan ayat yang menasih dan ayat yang dinasah ayat yang menasih adalah ayat yang hukumnya menghilangkan hukum dalam ayat lain sedangkan ayat yang dinasah adalah ayat yang hukumnya dihilangkan dengan ayat lain jadi yang membedakan antara yang menghilangkan dan dihilangkan ya teman-teman lalu yang kedua, untuk mengetahui secara kulbel tarikh tashrik dari suatu hukum dan tahapan-tahapannya yang syarat hikmah atau kaya akan hikmah yang ketiga, untuk semakin menguatkan kepercayaan atas validitas atau validitas dan orisinalitas maaf, untuk semakin menguatkan kepercayaan atas validitas dan orisinalitas Al-Quran yang kita terima dan selalu kita baca hari ini yang terindah dari perubahan dan penyelewangan redaksional maupun hukum-hukumnya oke, ini biar kita yakin gitu ya kalau yang nama tiga nah, tiba akhirnya kita sudah berada di akhir video apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya syukron jazilan ala'ihtimamikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye